Farhad Abbas resmi melaporkan Denny Sumargo dengan dugaan diskriminasi dan ujaran kebencian pada Kamis, 7 November 2024. Pelaporan ini adalah buntu peristiwa yang terjadi pada 3 November 2024, di mana Densu mendatangi rumah Farhad untuk mengklarifikasi omongan Farhad yang ingin memukulnya. Tak hanya itu, beberapa hari berselang, Farhad masih mengoceh di media dan menantang Densu untuk laporkan balik dirinya. Tak ingin terpancing, Denny Sumargo pun santai menanggapi kata-kata Farhad dengan bijak. Saya tidak campur laporan, laporan terus, dan tidak ada kaitan saya dengan laporan-laporan yang lainnya. Memang harus siap? Suruh laporin balik Densu. Kalau dia ditelepon sama orang yang melaporkan, berarti ya, yang melaporkan itu cari duit. Yang melaporkan dia cari duit, dari kiri kanan oke. Ya, hadapi, hadapi. Tidak ada kaitan saya dengan yang melaporkan. Tidak kenal semua, tunggu aja nanti ada yang laporin. Kan tim lawyer kami banyak, besar. Jadi nanti kami laporin semua. Eh Yolo, lu pasti dilaporin, usahmu terpenuh Yolo. Kamu diam-diam aja, pasti dilaporin. Yolo, Yolo pasti. Saya mendukung Tantabela. Kenapa nih Mbak? Ya karena dia dipermalukan, fitnah dihina. Ini pasti kena. Aku bukan melaporkan Emma Waroka, mama neraka yang kulaporin ya. Kesamaannya, silahkan. Hak orang ya, jadi tanya ke dia aja sih. Ya lu kalau jadi gue juga pasti dateng lah kalau dipanggil. Jangan suka ngancam-ngancam orang di publik, setelah itu takut-takutin orang dengan hukum. Gitu kan? Kan nggak bagus di lihat. Sekarang gini, itu kan asumsi yang dia bangun sendiri. Saya mesti gimana gitu loh. Oh nggak ada. Laporin. Hanya netizen aja. Saya kembalikan ke netizen. Saya pribadi tidak melihat ini sebagai masalah personal lagi. Karena saya udah bilang, saya udah selesai waktu itu. Jadi kalau netizen pengen saya laporkan, silahkan. Saya nggak tertarik untuk melampiaskan ego saya ke dia. Saya nggak ada, saya nggak ada kegiginan. Saya itu pengen melihat orang jadi lebih baik. Terima kasih telah menonton!